Dan pemerintah sejumlah orang melaporkan Sukmawati Sukarno Putri atas dugaan penistaan agama. Puisi Sukmawati yang dibacakan beberapa hari lalu didilai telah menghina agama. Warga atas nama Deni Adrian Kus Hidayat datang ke Polda Metro Jaya melaporkan Sukmawati Sukarno Putri atas dugaan penistaan agama. Pelapor meminta kepolisian segera menangkap Sukmawati. Selain Adrian, ada pula Amron Ashari yang melaporkan Sukmawati. Amron menuding dugaan penistaan agama ini telah direncanakan. Sukmawati dilaporkan terkait penistaan agama dan terkait diskriminasi ras dan etnis. Berikutnya di Surabaya, pimpinan wilayah Nadatul Ulama Jawa Timur juga telah melaporkan Sukmawati ke Polda Jawa Timur. Puisi Sukmawati dinilai sebagai pemantik permusuhan di Indonesia karena menyudutkan agama tertentu. Hari ini sudah membuat surat aduan ke Polda untuk memproses ini secara hukum. Baik kepada Pak Kapolda maupun nantinya Pak Kapolri. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar menanggap hitam ini dengan dewasa. Jangan mudah terprovokasi, karena Indonesia ini sekarang sedang menghadapi tantangan bahkan ancaman. Di satu sisi ada liberalisme, kapitalisme, di sisi lain banyak golongan-golongan yang melakukan gerakan formalisme agama, bahkan mempolitisasi agama yang kemudian menabrak pilar-pilar kebangsaan kita. Terima kasih telah menonton!